Halo guys Dari Order dari Dino Market S22 Ultra Jadi Setelah sekian lama Baru nyampe nih guys Dari Dino Market Gue memutuskan Menggunakan S22 Ultra Karena gue sebelumnya pakai Note 10 Plus dan ini Ketika Launching Samsung Note 20 Plus Gak tau kenapa Lupa Tidak tertarik aja Terus Merasa downgrade spek Dan gak ganti Terus Akhirnya berjalan waktu keluar S21 Ultra Sempat tertarik juga gak Jadi juga akhirnya S21 istri yang beli Dipakai S21 Biasa Itu pun karena dengan alasan S10 Plus nya dia Sudah mulai lemot Dia S21 Yang 256 Nah Begitu S22 launching Ngeliat S22 Ultra Pakai stylus Gue ngerasa sebagai penerus Note 10 Plus Walaupun seri S Tergiur Tergoda Nah Akhirnya gue beli Ya 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 Februari flexible Secara Setelah Mungkin Kembali Kembali Haris ico Price Sekarang Mari kita coba buka Ya guys Emang Gak tau kenapa Semenjak pertama kali Menggunakan Neto Gue jatuh cinta guys sama Neto Gak tau kenapa Sebenernya dibilang stylusnya Gue sering-sering pake juga S-Pennya gue sering-sering pake juga gak But somehow Kepake banget gitu Apalagi dengan Karakter layar Samsung yang Suka menggunakan curve Pada pojok-pojoknya Itu gue maksimal banget Kalo pake S-Pennya dia Dispake oh fungsi S-Pen Ada yang lain selain itu Segel tadi juga udah buka Segel Ya As you can see tadi Nah nih Kalo lo bisa Kalau bisa dilihat jelas ya guys ya Nah Kalo bisa dilihat Ini yang 2 256 RAM 12 guys Kenapa gue bingdi 256 Tadi yang mau ambil 512 Tapi gue pikir 256 ya More than enough Dengan alasan mungkin 256 ini One day Ketika gue bosan Dijualnya lebih gampang Dibanding 512 Mungkin Nyesel-ngan nyesel Karena gue ngerasa Kayaknya mending 512 Karena memori gue sekarang juga 256 udah sampai penuh Sedikit berkurang Tapi ya Sudahlah Sudah dibeli Jangan disesali Kita coba Buka Tidak usah disesali Sesuatu yang telah kita putuskan Dan kita eksekusi Ya guys ya Wow Quite big actually Wow Tebal Diluar ekspektasi gue Tebal bener guys Asumsi gue tipis Berat Karena gue tadinya dari not 10 kan Not 10 itu gue ngerasa tipis Karena gue gak suka pake casing guys To be honest Nah ini ketika ini tidak pake casing Gue gak rasa Tuh Tebal Karena kalo pake casing Tebal banget Nah Itu jadi masalah Warnanya gue pilih burgundy Karena Warna lain kayak green Gue kurang demen Berlain ya Burgundy itu kayak Baya Coklat Bronze Demen aja Gue suka aja kalo lain ya Putih bosan Karena not 10 Plus gue sekarang putih Hitam apalagi Walaupun hitamnya Samsung gue demen Actually But Terlalu sering pake hitam Memang bosan juga Nah burgundy ini I feel something different Something different Jadi Gue Waktu sekarang gue ambil Burgundy Nah ini yang bikin gue Pindah ke S22 Ultra Nah guys Masih black Cuma ini ya burgundy Cantik Cantik bener guys Oke let's see As usual Seperti yang banyak Kalian lihat di review lain Bahwa Handphone baru jaman 0 Tidak ada casing Eh Tidak ada casing Ya betul Tidak ada casing Ada pinny jack No charger But should be There is Kabel data Ya Kita lihat apakah bener Ada kabel data Harusnya ada kabel data Ada kabel data Type C To type C No charger Only kabel data Pinny jack Nasib Harus beli casing Harus beli ke charger lagi Belum sempat beli Sementara Dialin dulu Mungkin one day Nanti bakal Bukan one day lah Next Harus beli Harus beli sih guys ya Jangan gak Repot Harus beli Kepala charger nya Karena Kemarin tadinya Mau ikut saranin Beberapa temen-temen Gadget reviewer Kalau saya bukan gadget reviewer Cuma iseng Saya bikin Self Feeling aja Ada beberapa gadget reviewer Yang Ada di club Pada mention Pake Acme Apa segala macem Tapi memang jujur Belum Agak riskan Pikir beli yang Ory Samsung saja Dan Waktu belikan Katanya ada voucher Nanti mau coba nih Katanya ada voucher Dari Samsung Untuk pembelian aksesual Nah Itu mau gue pakai Salah satunya beli Kepala charger Dan Apa namanya Kepala charger Satu lagi Mau beli itu Screen port Screen port Screen port nya Screen protector nya Katanya yang buat Samsung Juga lumayan Kalau casing mungkin Mikir Mikir Teknikly gue demen Ngeliatnya guys Suka Cuma agak tebal Memang tuh Biana Agak tebal Ini harus gue setting Setting lagi sih Ini Tapi First impression Oke sih Ya Tebal Kameranya Ini memang harus hati-hati Jadi Tujuan gue beli Screen port Sebenernya gue gak gitu Suka pakai screen port Tapi Gue beli screen port tuh Lebih kepada Karena ini Nongol Ketika gue pakai Screen port Maka gue next Kedepan Taruh di meja Jatuh Seperti ini Bukan Supaya Tidak diketahui Isi konten saya Tapi Lebih kepada Melindungi Beka merah ini Ini Nongol guys Kecuali Saya mungkin Gue mungkin Kalau mau beli casing Dan Pelindunginya Ya Another story Gue bisa taruh gini Sempat kepikiran Tadinya awal Beli casing Tapi Kayaknya Beli casing ini Tidak menunjukkan Keeleganan S22 Ultra Tapi Kalau gak beli casing Juga saya yang lecet Jadi Masih Tarik ulur Barangnya juga Baru datang Belum sempat kepikiran Bagi apa-apa juga Jadi Let's see lah Nanti Seperti apa Sementara Enjoy As it is Telancang Bulat Thank you guys For Watching Sharing gue And Bye-bye